Hai Dulur dan kawan-kawan selamat pagi ketemu lagi di channel aku kali ini hari ini tepatnya hari Minggu tanggal 5 November tahun 2022 adalah pendakianku di puncak lemah duhur atau bisa disebut juga puncak begat lorokan dan puncak reganis untuk base camp nya sekarang base camp nya terletak di atas ya teman-teman jadi buat teman-teman parkir motor itu nanti kalian lewat jalur ini loh nah ini nanjak ya ini terdapat musholah kalau di jalan sebelah sini ini buat parkir rada 4 bisa kalau pas pendakianku sepeda motor bisa parkir disini di dekat base camp juga bisa dari base camp ini kita melanjutkan untuk trek pendakian ke tempat parkir dan ke puncaknya teman-teman jadi ini adalah sticker dari komunitas para pendaki apakah di antara kalian ini adalah sticker kalian terus kalian ambil lurus aja nah ini musholahnya teman-teman terus di depan musholah ini terdapat tempat duduk dan toilet teman-teman untuk toiletnya ada dua ya fasilitasnya lengkap ada keran air ember atau baknya dan tempatnya ini kandang dari hewan pemilik warga sini teman-teman ya biasanya buat kandang sapi kambing dari tempat kandang sapi dan kambing ini untuk kalian bisa melanjutkan ke tempat parkiran motor bisa naik teman-teman atau kalian mau ke tempat wisata religi ke punden lemah duhur ini nanti kalian menaiki sekitar 50 anak tangga ada yang menerima selamat menikmati 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 Seperti air terjemimi Jadi kayak gini Kondisi sendang Air terjun Itu warna teman-teman Lanjutlah teman-teman Setelah kita review Tempat wisata sendang Angin itu itu sumber Mata air Untuk melanjutkan lagi Kalian ambil ke kanan ini Ya sama Ini jalur Ceror-ceroran batu Jadi Nah depan itu Ini tempat parkiran motornya Ya kalian bisa Parkir di atas Kalau sepi Tapi kalau rame nanti parkirnya di Di bawah Kalau pas keadanya parkiran Yang di atas Warung itu rame Nanti kalian Parkiran di bawah Cuma sekarang pendakiannya Weekend ini Agak sepi Sepertinya Sepertinya Depan ini teman-teman Parkiran baru Buat pendakian lemah dur Di depan itu Jamping Barung Kalau ini tuh Trek mau Menuju ke pendakian Lemah dur Kalau bagian lo kanan ini Ke camping ground Parkiran motornya disini Untuk Parkirnya sendiri Sekarang Parkirnya Di atas ya teman-teman Untuk pendakian lemah dur Nah ini Jalur menuju ke Puncak Temah dur Dan Puncak loroan Bisa lewat sini Atau lewat sini teman-teman Lewat camping ground Nah ini parkir motor Sekarang di atas Dekat warung Oke Bismillahirrahmanirrahim Jam 7 Lebih 13 menit Sekarang kita memulai pendakian Menuju puncak Pegat Atau lemah dur Di daerah Desa Podorejo Sajen Camatan Pacet Kabupaten Mojokatau Jawa Timur Jadi kita ini lewat Jalur camping ground Teman-teman Jadi Di camping ground ini Juga terdapat Fasilitas Lengkap Yang dibawah ini Itu Bangunan Toilet Teman-teman Toiletnya Ada Empat ya Satu Dua Tiga Empat Dan Nah Nah ini Nah ini nanti Kalian Menuju ke Trek pendakian Ke puncak Lemah dur Nah ini melewati Tanjakan Kayu teman-teman Nah Ya Ini tempat camping ground nya Tadi Mulai dari atas Setelah dari tempat Camping ground Jalurnya Sekarang Untuk tanahnya Kondisinya Itu teman-teman Itu teman-teman Licin ya Nah ini paling Habis musim hujan juga Semendakian Mau mendekati Akhir tahun Jadi Tanahnya ini basah Gembur Ya sekali-kali licin Untuk view nya sendiri Di sekeliling ini Pohon karet Dan depan ini Juga ada Pohon pisang Ya lanjut teman-teman Sekarang Kita akan Melewati Jalur air terjun Teman-teman Jadi kalau nanti Kalian Melanjutkan Ke puncak Lemah dur Dan lorokan Bisa lurus aja Tapi kalau kalian Mau ke air terjun Nanti ini Ada belokan ke kiri Ada pelakat Atau petunjuk Informasi teman-teman Jadi kalau kalian Mau ke Air terjun Cobaan waru Itu nanti Kalian belok ke kiri Nah ini kan ada Persimpangan ya Nanti kalian belok ke kiri Nanti mengikuti Trek ini aja Oke Setelah Melewati jalur Air terjun Kalian nanti Ambil Ke kanan ya Itu nanti jalurnya Kayak gini teman-teman Nah ini jalurnya Kalian bisa lihat Jalurnya ini Bebatuan Yang mengikatkan Seperti pendagian Gunung Lau Via Cemorsewu Atau Gunung Arjuna Via Tretes Terima kadam Kayak gini Trek ini Nanjak-nanjak Tipis-tipis Ini mengikuti Trek kanjakan Tipis-tipis Batu-batu Jadi kayak gini Sekarang Untuk Samping kiri kanan Ini bukan pohon Karet ya teman-teman Melainkan ini Perkebunan milik Warga Yaitu Jagung Sebelah kiri ini Dan sebelah kanan ini Untuk kondisinya ya Sekarang Masih basah tanah ini Perjalanan dari Pas parkiran Camping ground tadi Disini ada persimpangan ya Hampir 15 menit Nah ini nanti Kalian ambil Bukan Arah kiri ini Bukan Melainkan arah ke kanan ini Untuk melanjutkan Pendahgian Nah itu ada Pelakat icu Bertulisan Dalur pendahgian Nah itu Nanti kalian itu Ambil ke kanan ya Ini Nah ini Karetasinya ini Yap Dari daun-daun Hasil Jagung teman-teman Nah ini ya Persimpangan ini Nanti ini ada Jalur pendahgian Lemah door kalian Jalur ke kanan Nah ini Untuk cuaca Kondisi saat ini Juga masih Cerah Sejuk Ceker Nah untuk jalurnya Kayak gini teman-teman Sekarang jalurnya Gak ada Batuan lagi Setelah dari Persimpangan tadi Pada pelakat ya Itu jalurnya Sekarang enak Landai Banyak bonusnya Hmm Kalian bisa lihat kan Nanti kalian Mengikuti track aja Ini Balok ke kanan Perjalanan teman-teman Selanjutnya Ini ada Pelakat atau petunjuk Tulisannya PLD itu Singkatan dari Pendakian lemah Duhur Kalian ambil Ini Balok ke kiri ya Teman-teman Nah ini Ini tracknya ini enak Masih landai Batu-batu Tapi Ditumbui akar-akar Nah ini Seperti Daun Singkong Tapi bukan teman-teman Kira-kira apa ya Di Sisi Jalur pendakian Arah kanan ini Enak kok Untuk pendakian Lemah Duhur sendiri Gunnya bagus Tracknya juga Buat pemula Cocok Ya masih di jalur yang sama Teman-teman Jadi Untuk selanjutnya Kita ketemu Plakat PLD lagi Atau singkatan dari Pendakian lemah Duhur Yang kedua Ini nanti kalian Belok Ke kanan ini ya teman-teman Oke Nah ini Ini nanti tracknya Nanjak dikit Sedikit Nanti baru Ngelewati Hutan karet lagi Yang naik ke atas Nah Ya teman-teman Alhamdulillah Akhirnya Setelah Jalan hampir 20 menit Kita Mau masuk ke Pos Gubuk atas shelter Jadi untuk selanjutnya Kalian ambil jalur ke kiri Ini teman-teman ya Oke Ini ada pelakat Ini melakukannya kiri Nah ini Sumber air Teman-teman Nah ya kan Oke Sumber air Terakhir Terakhir Ini air kerannya Terus kalian lanjut Lurus aja Ini ada pelakatnya Nah itu Nah ini kita mau Sampai ke Pos Atau shelter Helio Helio Kastel Oke Hampir 25 menit perjalanan dari Pas parkiran camping ground ini Jadi ini shelter buat teman-teman Kalau misalkan Keadaan darurat Atau Menunggu Hujan terdah Bisa Nginap disini Tapi Untuk nge-campnya Jangan Bangun tenta disini ya teman-teman Oke Lanjut Nanti kalian ini ambil lurus aja Melanjutkan trek pendakian ke Puncak Ya teman-teman Setelah melengati jalur Di hutan karet Sekarang Jalurnya sekarang Mulai menanjak teman-teman Dan kita akan melengati Tanjakan yang Dinamakan dengan tanjakan Alap-alap ya Kayak gini teman-teman Mantap Ya kemiringannya sih Cukup miring Cuma untuk terjalnya sih Enggak terlalu terjal Dan kondisi Jalur tanjakan ini Yaitu Tanah pastinya Dan Tanahnya ini kering Lumayan juga Masih ada Tanjakan Sedikit lagi Bahwa nanti Tempat itu Tempat camping Yang kedua teman-teman Setelah dari Post shelter tadi Yellow flower Sekarang Kita udah sampai di post Satu sepertinya Di depan pohon Besarin deh teman-teman Di tempat Nge-camp Ya teman-teman Pendaki Indonesia Jadi dari post Beringin kembar ini ya Satu Dua ini Ini tempatnya Bisa buat nge-camp Tapi Untuk saat ini Kondisinya banyak Begitasi rapat Semak-semak Daun-daun Dan rumputan Kalau kalian mau Melanjutkan lagi Nanti kalian ambil Turunan ini teman-teman Itu untuk track Menuju ke puncak Amadur Dan Puncak lorokan Juga bisa Nanti ini tracknya Turun ya teman-teman Tetap hati-hati Dan pasti Alhamdulillah teman-teman Akhirnya Setelah dari post Beringin Kembar tadi Kita udah sampai Di post selanjutnya Yaitu tebing alap-alap Jadi kayak gini teman-teman Untuk kondisi Tempat post area Tebing alap-alap ini Bisa buat nge-camp ya Tapi gak banyak Ya sekitar Dua Soalnya yang sebelah sana Itu kondisinya Miring gini Jadi yang sebelah sini aja Dua atau tiga tendan Oke Kalau lanjut Kalian bisa Menuruni Jalur track ini Ya Ini ada Tanda pelakat lagi PLD Ya teman-teman Akhirnya Kita menemukan Pendaki juga Teman-teman Dari mana mas Iya mas Dari mana Dari Surabaya Oh Surabaya Nanti teman-teman Untuk jalurnya Dari Post tadi Sekarang rapat Teman-teman Regretasinya Ya yang penting Tetap hati-hati Dan Lihat pelakat Atau berdunjuk Yang sampai salah Jalur Setelah Post Tadi Sekarang kita Sudah sampai di Post Puncak Bendera Teman-teman Sama Oke Sini turun Banyak Turun Mari mbak Iya Alhamdulillah Teman-teman Akhirnya Kita sampai Di puncak Kementerian Loropan Kejalanan Hampir Satu jam Lima menit Kita sudah sampai Di puncak Loroan Banyak Singa Camp Di sini Dari mana mas Yang ini pun Di Madura Teman-teman Pendaki Madura Teman-teman Nah Kita sampai Di Puncak MD Loroan Banyak Singa Camp